GADIS CULUN YANG MENJADI TARUHAN Bab 32 Kepala Zelin mengangguk hingga rambutnya yang dikepang ikut terayun. Main sini sama tak enai. Tak agah. Tak malah. Jelas Zelin. Apa? Daniel dibuat semakin terkejut dengan jawaban putrinya. Bagaimana bisa Naina dan Aga bisa berada di tempat yang sama dengannya saat ini? Sungguh kebetulan sekali. Balu sampai tadi loh tak? Ucap Zelin lagi. Daniel mengangguk paham. Pandangannya kini terisi penuh dengan wajah putrinya yang sudah beberapa minggu ini sangat dirindukannya. Tuhan, apakah ini jalan aku bertemu dengan putriku? Kedua bola mata Daniel nampak berkaca-kaca saat menatap wajah cantik putrinya. Dan tengnya. Puji Zelin sambil membelai wajah tampan Daniel dengan jari mungilnya. Daniel melebarkan senyumannya. Entah mengapa putrinya itu selalu memuji ketampanannya saat mereka bertemu. Kita duduk di sana saja, ya. Ucap Daniel lalu melangkahkan kakinya menuyu kursi santai yang ada di dekat kolam renang. Tak Nil main sini juga. Tanya Zelin saat Daniel telah mendudukan tebuh Zelin di atas PH-nya. Daniel mengangguk. Tangannya terulur mengelus lembut rambut pirang putrinya. Seneng loh temu tak Nil sini. Ucap Zelin. Apa benar begitu? Goda Daniel. Zelin mengangguk pasti. Kangen ini. Lama indah jumpa tak Nil. Wajah Zelin berubah sendu. Melihat itu Daniel pun menyambar pipi putrinya. Kita akan sering bertemu sebentar lagi. Ucap Daniel penuh arti. Selius. Wajah Zelin berubah senang. Iya. Selius. Balas Daniel mengikuti ucapan putrinya. Asik. Seneng loh. Ucap Zelin lalu menyambar kedua pipi Daniel secara bergantian. Ada rasa bahagia dan bersalah yang dirasakan Daniel saat Zelin terlihat begitu menyayanginya. Rasa bahagia karena Zelin begitu menyayanginya walau Zelin belum mengetahui siapakah dirinya. Dan perasaan bersalah karena pernah berkata menolak kehadiran Zelin di dunia ini. Zelin sayang. Papa sangat menyayangimu. Ucap Daniel tanpa sadar lalu mendekap erat tubuh putrinya. Papa. Tanya Zelin dengan wajah bingung saat Daniel melepas dekapannya. Daniel tertegun. Ia pun tersadar jika sudah keceplosan berbicara. Maksudnya kakak. Ralat Daniel. Tanil loh. Koreksi Zelin walaupun artinya sama saja. Daniel mengangguk saja. Tak lama Daniel pun teringat jika ia tak melihat keberadaan Naina. Di mana kak Naina? Tanya Daniel pada Zelin yang kini tengah sibuk mengelus wajahnya. Jalan lu waktu. Balas Zelin. Apa kak Naina tahu Zel main di sini? Zelin menggeleng. Indah. Kabul tadi Zel tuh. Jawabnya jujur. Kenapa bisa kabur? Tanya Daniel. Bibi tadi bawa es klim masuk sini. Suka Zel tuh. Zel ikutin aja. Jawabnya tanpa menghentikan kegiatannya. Daniel menggelengkan kepalanya mendengar jawaban polos putrinya. Kak Naina pasti saat ini mencarimu. Ayo kakak antar kembali ke kak Nai. Ajak Daniel. Kepala Zelin dengan cepat menggeleng. Indah mahu. Mau sini jah sama tak Nil. Main sama tak Nil. Kangen zel tuh. Lama indah jumpa. Kemalin ayah malahin tak Nil jadi indah jumpa lagi. Wajah Zelin berubah sendu. Daniel menghela nafas panjang. Kakak juga sangat merindukan Zelin. Daniel mendekap rat tebuh mungil putrinya. Rasa kerinduan yang beberapa minggu ini ia tahan pun akhirnya terbayarkan karena Zelin putrinya ternyata juga sangat merindukannya. Cukup lama Daniel memeluk rat tubuh putrinya namun tak membuat Zelin kesulitan bernafas. Daniel pun mengusap sudut matanya yang tiba-tiba basah. Di luar vila, Naina yang sudah mengetahui di mana putrinya pun langsung masuk ke dalam vila setelah dipersilahkan oleh Bibi Marni. Langkah kakin Naina pun langsung tertuju ke arah kolam renang di mana putrinya berada saat ini dari info yang diberikan Bibi Marni. Saat sudah berada di dekat kolam, pandangan Naina pun terjatuh pada putrinya yang saat ini tengah duduk di pangkuan seorang pria. Zelin Panggil Naina hingga Zelin dan pria yang tengah memangku Zelin menatap ke arahnya. Naina tertegun. Tubuhnya tiba-tiba menegang saat melihat dengan jelas siapakah sosok pria yang tengah memangku putrinya. Tanai itu. Ucap Zelin sambil menunjuk ke arah Naina. Naina. Liri Daniel. Zelin. Ucap Naina lagi lalu berjalan mendekat ke arah Zelin dan Daniel. Tanai. Tanil main sini juga loh. Aduh Zelin sambil menunjuk Daniel. Naina tak langsung merespon ucapan Zelin. Pandangannya kini beralih menatap wajah Daniel yang nampak tegang melihat kedatangannya. Kenapa Zel pergi tidak bilang-bilang. Tanya Naina setelah mengalihkan pandangannya dari Daniel. Ikut Bibi tadi itu. Bibi bawa es klim masuk sini. Balas Zelin. Tapi kenapa tidak berpamitan. Apa Zel tahu kakak sangat khawatir Zel hilang begitu saja. Naina menampilkan wajah cemasnya. Zelin tertunduk. Maaf Zel taknai. Zel tapek juga jalan tadi. Ucapnya tertunduk takut. Naina menghela nafas panjang. Tangannya pun terulur mengelus rambut pirang putrinya. Lain kali jangan begitu lagi oke. Ucap Naina. Zelin mengangkat kepalanya. Menatap Naina yang kini sedang tersenyum kepadanya. Oke. Balasnya pelan. Zelin. Suara Amara pun terdengar cemas saat sudah berada di dekat Zelin. Kau ini selalu saja menghilang. Ucap Amara menatap cemas pada keponakannya. Zelin menggaruk kepalanya. Padahal waktu di rumah ia sudah berjanji pada Amara tidak akan hilang dan sekarang ia mengingkarinya. Daniel. Berbeda dengan Naina dan Amara yang lebih dulu memanggil nama Zelin. Aga justru memanggil nama sepupunya sebab terkejut melihat keberadaan Daniel. Kak Aga. Balas Daniel sambil tersenyum tipis. Kau di sini juga. Tanya Aga. Daniel menganggupkan kepalanya sebagai jawaban. Sudah berapa lama? Tanya Aga. Sudah hampir dua minggu. Balas Daniel. Bukankah seminggu yang lalu kau ada di mansion? Tanya Aga. Aku hanya pulang sehari dan kembali lagi ke sini. Jelas Daniel. Aga menganggup paham. Tak Aga kenal Ta'nil juga. Tanya Zelin yang sejak tadi hanya menjadi pendengar percakapan mereka. Aga menganggupkan kepalanya sebagai jawaban. Kak Daniel adalah sepupu Kak Aga. Jelas Aga. Oh. Kepala Zelin menganggup walau tak paham. Sama dantengnya? Ya. Puji Zelin sambil menatap Aga dan Daniel bergantian. Uhuh. Amara hampir saja tersedak mendengar ucapan keponakannya yang suka sembarangan bicara. Namun tak bisa Amara pungkiri jika Daniel dan Aga memang sangatlah tampan. Danteng gini Zel suka. Ucapnya lagi malu-malu. Zelin, kau ini bicara apa? Merasa malu dengan ucapan Zelin, Amara pun melototkan kedua matanya pada Zelin. Danteng sepelti tak malah bilang ini. Ucap Zelin tanpa rasa takut dengan pelototan mata Amara. Amara menggelengkan kepalanya. Diamlah. Kau selalu sembarangan bicara. Balas Amara lalu menaruh jari telunjuk di BBR agar Zelin tak lagi berbicara. Naina menggelengkan kepalanya. Zelin, ayo sini sama kakak. Kak danil keberatan itu memangku Zel. Ucap Naina lalu mengulurkan kedua tangannya pada Zelin. Zelin menggelengkan kepalanya. Indah mahu. Zel sama tak nil aja main sini. Tolak Zelin. Zelin. Ucap Naina tertahan. Indah mahu. Tak. Main sama tak nil aja sini. Zelin pun membenamkan tebuhnya di deda bidang Daniel. Naina menghela nafas panjang. Jika dipaksakan putrinya itu pasti akan menangis. Dari tempatnya berdiri, agar memperhatikan interaksi Naina, Daniel dan Zelin dengan pandangan tak terbaca. Ehem. Deheman agar berhasil membuat Naina dan Daniel menatap ke arah agar yang saat ini menatap dingin pada mereka. Daniel, aku lihat kau dan Zelin sangat akrab. Sejak kapan kau dan Zelin berkenalan? Tanya agar dengan tatapan yang semakin dingin pada Daniel. Sejak di taman waktu itu dan di beberapa tempat aku dan Zelin sering bertemu tanpa diduga. Balas Daniel. Agar menganggupkan kepalanya tanda mengerti. Pandangan agar pun beralih pada Naina yang nampak gugup setelah mendengarkan pertanyaannya. Naina, jika Zelin masih mau bermain di sini biarkan saja. Lagi pula Daniel bukanlah orang lain dan kau dapat percaya padanya. Ucap agar pada Naina. Naina mengangkat kepalanya yang tertunduk. Menatap wajah agar yang kini juga menatapnya. Aku hanya tidak ingin Tuhan Daniel kerepotan menjaga Zelin, kak. Ucap Naina merasa sungkan. Saya tidak merasa direpotkan. Timpal Daniel yang turut berbahasa formal. Tak naik dengal itu. Tak nil ngga melasa dilepotkan kok. Tambah Zelin. Zelin pun semakin mempererat dekapannya di tebuh Daniel. Naina menghela nafas panjang. Melihat betapa Zelin sangat menginginkan Daniel walau putrinya itu belum mengetahui siapakah Daniel sebenarnya membuat hatinya terasa tercubit. Tapi sepertinya kak Daniel ingin berenang. Zel akan merepotkan jika tinggal di sini. Ucap Amara berusaha membantu Naina saat melihat Naina tidak nyaman dengan kondisi saat ini. Kenapa tak malah dan tak naik melalang Zelbel main dengan tak nil. Hua. Zelin pun akhirnya menangis. Eh. Amara dibuat terkejut dengan reaksi Zelin. Naina. Amara. Sudahlah. Ucap Aga menatap Naina dan Amara secara bergantian. Melihat putrinya yang menangis dan mulai mengeluarkan air mata Daniel pun angkat bicara. Bagaimana jika kakak Aga, Naina dan Amara di sini saja lebih dulu sampai jam makan siang. Setelah itu kalian bisa membawa Zel pergi untuk istirahat siang. Saran Daniel. Hua. Zelinda mahu pelgi. Mau sini jah. Raung Zelin sambil menggelengkan kepalanya. Aga dan Naina saling pandang beberapa saat kemudian mengangguk menyetujui perkataan Daniel. Lagi pula tidak ada gunanya mereka memaksa Zelin untuk pergi jika Zelin tetap bersih keras untuk tetap tinggal. Beberapa menit berlalu, Aga dan Daniel pun memutuskan untuk berenang bersama sambil membawa Zelin berenang karena gadis kecil itu tidak ingin lepas dari gendongan Daniel. Kak Nai, apa kau melihat pemandangan yang sangat menggoda di dalam kolam renang? Tanya Amara tanpa mengalihkan pandangannya dari tebu Aga dan Daniel yang sangat meng-nol daimannya. Naina tak membalas ucapan Amara. Karena saat ini ia sedang larut dalam lamunannya dengan wajah yang nampak gelisah. Merasa Naina tak menanggapi ucapannya, Amara mengalihkan pandangan kepada Naina yang terlihat melamun. Amara menghela nafas panjang. Ia sangat paham apa yang dirasakan Naina saat ini dan Amara tak ingin membuyarkan lamunan kakaknya yang pasti sedang mencari jalan keluar atas permasalahannya saat ini. Malam harinya, di vila khusus keluarga Aga, Daniel nampak menikmati makan malam bersama Aga, Naina, Zelin dan juga Amara atas permintaan Zelin yang tidak ingin jauh darinya. Setelah 20 menit berlalu, makan malam mereka pun selesai. Maaf, saya pamit lebih dulu karena ada pekerjaan yang harus saya kerjakan malam ini. Ucap Daniel. Yah, napa pelgita? Tanya Zelin merasa tak setuju. Zelin. Naina menggelengkan kepalanya. Melihat gelengan kepala Naina, Zelin pun terdiam dengan kepala tertunduk. Lagi pula ia sudah berjanji tidak meminta apapun lagi setelah Daniel makan malam bersama dengan mereka. Daniel menarik tipis kedua sudut BBR-nya melihat wajah cemberut putrinya. Kita bisa bermain bersama lagi esok hari. Ucap Daniel menenangkan hati putrinya. Zelin menganggupkan kepalanya walau tak rela. Besok belenang lagi, ya. Pintanya. Daniel menganggup. Besok pagi kita berenang kembali sebelum Zel pulang sore harinya. Janji ya, tak, iya. Balas Daniel tersenyum. Setelah meyakinkan putrinya, Daniel pun mendorong kursi yang ia duduki lalu bangkit. Saya pergi dulu. Pamitnya menatap bergantian pada Aga, Naina dan Amara. Dah, tak. Tangan mungil Zelin melambai di udara saat Daniel mulai berjalan meninggalkan meja makan. Daniel membalikkan tebuhnya. Menatap Zelin dengan tersenyum lalu ikut melambaikan tangan di udara. Daniel pun kembali melanjutkan langkahnya hingga tebuhnya lenyap dari balik pintu. Yah, pelgi itu. Liri Zelin setelah kepergian Daniel. Besok kan bisa bertemu lagi. Ucap Naina mengelus rambut putrinya. Zelin mengangguk tanpa mengangkat kepalanya. Melihat tingkah putrinya Naina pun hanya bisa menghela nafas panjang. Ayo kita ke kamar. Sudah saatnya Zel untuk tidur. Ajak Naina. Zelin pun kembali mengangguk tanpa bersuara. Kak Aga, Amara. Aku pamit dulu ke kamar untuk menidurkan Zelin. Pamit Naina. Aga dan Amara mengangguk bersamaan. Ayo ke kamar. Ajak Naina lagi pada Zelin lalu menggendong tebuh Zelin. Di dalam heningnya malam, Naina menatap langit hitam dari jendela kamar tempat ia menginap. Naina menolehkan kepala ke belakang, menatap wajah lelap Zelin dengan perasaan campur aduk. Setelah melihat betapa inginnya Zelin berada dekat dengan Daniel, membuat perasaan bersalah semakin menyeruak di dalam dedanya. Apakah selama ini aku terlalu egois ingin menjauhkan Zelin dengan ayah kandungnya? Kedua bola mata Naina mulai tergenang. Di setiap kesempatan pertemuan Zelin dan Daniel, Naina dapat melihat betapa Zelin sangat menyayangi Daniel dan selalu ingin dekat dengan Daniel. Keyakinan Naina pun diperkuat saat ibu mengatakan betapa putrinya itu sangat dekat dan mengidolakan Daniel. Helaan nafas Naina semakin berat. Naina menatap jam di dinding kamarnya sudah menunjukkan pukul setengah sepuluh malam. Naina kembali menatap gelapnya malam dari jendela kamar. Apa Daniel sudah tidur? Tanyanya pada dirinya sendiri. Naina meninggalkan tempatnya berdiri lalu menuju ke arah Rjang untuk mengambil ponselnya. Aku harus menemui Daniel malam ini. Ucap Naina lalu membuka media sosialnya. Naina pun mengirimkan pesan singkat pada Daniel menanyakan apakah pria itu masih terjaga. Tak lama menunggu, notifikasi balasan pesan dari Daniel pun masuk. Naina buru-buru membacanya dan menghela nafas lega setelah mengetahui Daniel masih terjaga. Dengan membulatkan tekadnya, Naina pun diam-diam keluar dari vila menuju vila tempat Daniel menginap. Tak memakan waktu lama, Naina pun telah sampai di depan vila Daniel berada. Daniel, panggil Naina pada Daniel yang kini tengah duduk membelakanginya. Kau sudah datang? Tanya Daniel setelah membalikkan tebuhnya. Naina mengangguk. Duduklah. Ucap Daniel sambil mengarahkan pandangan ke kursi di depannya. Naina menurutinya. Ada apa? Tanya Daniel dengan lembut. Menatap wajah cemas Naina dengan intens. Aku rasa sudah saatnya kita mengatakan pada Zelin jika kita adalah orang tua kandungnya. Aku sungguh tidak ingin terlalu lama menyembunyikan hal ini dari putriku. Hatiku benar-benar sakit setiap melihat tatapan sayangnya kepadamu. Ucap Naina dengan kepala tertunduk. Danil terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Apa kau yakin? Aku tidak akan melakukannya tanpa izin dan keyakinan darimu. Balas Daniel. Naina mengangguk pasti. Aku tidak ingin lagi mengundurnya. Zelin berhak tahu kau adalah ayah kandungnya dan dia berhak merasakan kasih sayang yang selama ini tidak pernah dia dapatkan darimu. Ucap Naina dengan kepala yang masih tertunduk. Daniel kembali diam beberapa saat. Saat ia hendak kembali menjawab ucapan Naina, suaranya tertahan saat seseorang sudah lebih dulu bersuara di belakang tebuhnya. Jadi benar jika Daniel adalah ayah kandung Zelin. Ucap seseorang yang kini sudah berdiri tepat di belakang tebuh Daniel. Naina mengangkat kepalanya. Wajahnya nampak terkejut saat melihat siapakah sosok yang sudah berdiri di belakang Daniel. Kakak Aga. Daniel membalikkan tebuhnya. Tak berbeda dengan Naina. Ia pun turut terkejut melihat kehadiran Aga di dekat mereka. Aga melangkah maju hingga kini tebuhnya sudah berada tepat di samping Naina dan Daniel. Naina, apa benar jika Daniel adalah ayah kandung dari Zelin? Tanya Aga dengan wajah dinginnya. Tebuh Naina mulai bergetar. Suaranya terasa tersangkut di tenggorokan saat ingin membalas ucapan Aga. Aku tahu kau tidak bisu, Naina. Rahang Aga mulai mengeras. Naina paham jika saat ini Aga tengah menahan emosinya. Memaafkan aku, Kak. Aku tidak membutuhkan kata maaf darimu, Naina. Aku membutuhkan jawaban ya, atau tidak. Tekan Aga. Naina menghela nafas panjang. Daniel benar ayah kandung Zelin putriku, Kak. Lirih Naina tanpa berani menatap Aga. Aga diam. Kedua tangannya nampak sudah terkepal erat dan wajah putihnya sudah memerah. Daniel masih terdiam di posisinya karena belum diberi kesempatan untuk berbicara. Wajah Daniel nampak tenang tanpa rasa takut sedikitpun. Aga mengalihkan pandangannya dari wajah Naina ke wajah Daniel. Pandangannya dan Daniel bertemu. Kedua pria yang masih memiliki ikatan derah yang sama itu kini nampak menatap dingin satu sama lain. Jadi kau adalah pria berengsek yang sudah mengencurkan masa depan Naina. Tanya Aga dengan tenang. Walaupun demikian, namun Daniel paham jika Aga tengah menahan emosinya saat ini. Daniel mengangguk yakin. Aku adalah pria berengsek itu. Dan aku adalah ayah kandung dari putriku Zelin. Balas Daniel dengan tenang. Aku sungguh tidak menyangka jika kau adalah pria berengsek yang tidak mau bertanggung jawab atas derah degingmu sendiri. Ucap Aga dengan wajah semakin dingin. Aku bukan seperti yang kakak katakan. Tanyakan saja pada Naina apa dia memberiku kesempatan untuk tahu jika sudah ada beniku yang tumbuh dalam erhimnya waktu itu. Namun itu semua bukan salah Naina, salahku yang membuatnya seperti itu. Ternyata kau berani juga mengakui kesalahanmu. Apa kau pikir ada wanita yang ingin mengungkapkan kebenaran jika ia sedang mengendung pada pria yang jelas-jelas tidak menginginkan kehadiran anak dari erhimnya bahkan berniat menggugurknya. Dek, detak jantung Naina semakin berdetak kencang. Bagaimana kak Aga bisa tahu? Ucap Naina dalam hati. Aku memang bersalah. Balas Daniel tak ingin menjelaskan apa yang ada di hati dan pikirannya tidaklah sama saat mengatakannya waktu itu. Buk gumpalan tangan Aga akhirnya melayang di wajah Daniel. Daniel yang tidak siap pun akhirnya terhuyung ke belakang hingga jatuh dari kursinya. Kak Aga! Pekik Naina! Naina segera bangkit dari duduknya. Aku tidak menyuruhmu untuk berdiri Nayan. Aga menatap Naina tajam. Pandangannya kembali beralih pada wajah sepupunya yang nampak memerah karena pukulannya. Aga berjongkok. Menyamakan posisinya dan Daniel. Tatapannya semakin tajam pada Daniel. Daniel mengusap sudut BBR yang berterah. Sudut BBR-nya nampak R0-back akibat pukul Naga yang cukup kuat. Wajahnya yang baru saja sembuh akibat pukulan dari ayah Naina waktu itu pun kembali lebam terkena pukul N yang baru dari Aga. Aga meraih kaos yang Daniel kenakan hingga kini wajah Daniel menatap ke arahnya. Katakan, ada hubungan apa kau dan Naina di masa lalu hingga kau berani melakukan perbuatan D0 sah besar seperti ini. Bentak Aga. Naina adalah kekasihku di masa lalu. Balas Daniel tanpa rasa takut. Buk, buk. Dua pukul N cukup keras pun kembali melayang di wajah tampan Daniel. Aga hendak kembali melayangkan pukul N di wajah sepupunya itu namun pergerakannya terhenti saat Naina tiba-tiba mendekap tebuhnya dari belakang. Kak Aga cukup. Jerit Naina sambil mengeratkan dekapannya di pinggeng Aga. Lepaskan aku, Naina. Ucap Aga. Naina menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau sebelum kakak berjanji tidak lagi memkul Daniel. Aga menghela nafas panjang. Dia pantas mendapatkannya. Tekan Aga. Dalam hal ini aku juga bersalah kak. Jangan menyalahkan Daniel sepenuhnya. Helaan nafas Aga kian memberat. Pandangannya tak lepas dari wajah Daniel yang nampak tidak berniat melakukan pembelaan sama sekali. Lepaskan tanganmu karena aku tak akan memukulnya lagi. Ucap Aga. Mendengar ucapan Aga yang terdengar bersungguh-sungguh, Naina pun melepaskan dekapannya. Daniel. Liri Naina dengan air mata yang mengalir di pipinya menatap wajah Daniel yang memerah dan luka R0 back di sudut BBR-nya. Daniel manatan Naina dengan terconfung tinik menandakan jika pukulan itu tidak berarti apa-apa padanya. Daniel pun bangkit. Membalas tatapan dingin Aga dengan wajah tak kalah dingin. Jika kakak masih ingin memuk elku, maka lakukan saja. Ucap Daniel. Daniel. Naina menggeleng tak setuju atas apa yang Daniel katakan. Aga mengalihkan pandangannya dari Daniel ke wajah Naina yang nampak begitu cemas menatap pada Daniel. Apakah masih mau membelah pria yang telah merus kemu, Naina? Tanya Aga. Naina menolehkan wajahnya, menatap wajah Aga yang jauh lebih tinggi darinya. Ditidak sepenuhnya bersalah karena merusku, kak. Aku juga turut bersalah karena aku juga ingin melkukannya. Kami melakukannya karena aku menyukainya waktu itu. Walaupun merasa tak pantas mengucapkannya, Naina tetap mengatakannya karena di sini ia dan Daniel sama-sama bersalah. Wajah Aga nampak terkejut. Namun secepat mungkin Aga menormalkan ekspresi wajahnya. Kumohon jangan lagi memkul dan menyalahkan Daniel sepenuhnya. Pintah Naina sambil mengatupkan kedua tangannya pada Aga. Aga tak membalas ucapan Naina. Pandangannya kini kembali beralih pada wajah Daniel. Apa kau tahu alasan apa yang membuat aku memkulmu, Daniel? Tanya Aga. Daniel memilih diam. Namun pandangannya masih tertuju pada wajah kakak sepupunya itu. Pertama, kau sudah melakukan dosa besar degan menoti seorang wanita dan wanita itu adalah kekasihku saat ini. Kedua, karena olahmu putri kalian yang tidak berdosa harus hidup dalam kebohongan sejak dia lahir di dunia ini. Apa kau sadar betapa besar kesalahanmu itu? Tatapan Aga berubah tajam. Kedua tangannya nampak terkepal kembali. Aku sadar. Dan aku tidak akan membela diri atas apa yang aku lakukan. Balas Daniel. Dan ketiga, kesalahanmu terbesarmu karena sudah membuat hati Bibi Hasna terluka karena merasa gagal mendidik putra yang sangat disayanginya selama ini. Bibi Hasna saat ini pasti menyalahkan dirinya sendiri karena sudah menjadi sosok ibu yang gagal untukmu. Bibi Hasna pasti sangat hancur hatinya saat ini. Ucap Aga. Daniel tertegun. Ucapan Aga benar, Mamanya sangatlah hancur saat mengetahui dosa besar yang telah ia lakukan. Mamanya juga kerap menyalahkan dirinya sendiri atas kelakukannya di masa lalu. Kau telah menghancurkan hati kedua orang tua, Daniel. Orang tuamu dan orang tua Naina. Lanjut Aga kemudian. Daniel tertunduk. Aku sadar atas kesalahanku, Kak. Balas Daniel. Aga mengusap wajahnya kasar. Ia tak lagi bersuara. Pandangannya menatap kosong ke arah langit. Keadaan ini benar-benar membuatnya cukup terkejut. Meskipun sejak awal hatinya sudah curiga saat melihat tatapan Daniel pada Naina yang terlihat tidak biasa, kesamaan di warna mata Daniel dan Zelin yang selalu terbayang diingatannya, serta terakhir kalinya ia melihat betapa Zelin sangat menyayangi Daniel. Namun tetap saja saat telinganya mendengar secara langsung fakta yang sebenarnya membuat hatinya hancur saat ini. Terlebih pria yang telah merenggut kesucian kekasihnya adalah adik sepupunya sendiri. Terima kasih telah menonton!